Intro Hai hai pemirsa yang Sinta TV apa kabar? Aduh mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Supaya kita kuat melawan serangan virus ini. Baik jangan lupa Anda diam di rumah biar kami yang bawakan cerita-cerita berita-berita dari selebriti Indonesia. Hanya di E-Celebriti. Ups bukan gosip tapi asik. Nah ada kabar nih dari Aisyah. Aisyah ini setelah 2 tahun berpacaran dengan Atala ternyata saat ini deket banget sama mamanya Atala yaitu Fena Melinda. Dan ada satu lagi nih. Amel Carla. Pasti Anda ingat ya dengan poninya yang juara itu ya. Kalau yang satu ini ditanya soal pacaran dia jawabnya gak tertarik pacaran. Kenapa begitu? Kita lihat aja yuk. Iya baru 2 tahun. Iya sebenarnya gak mulus-mulus juga sih hubungan kita kan. Pastinya ada lika-likunya sempat berantem juga. Sempat gak kontekan juga sebenarnya. Tapi ya apa ya kalau orangnya itu jangan terlalu apa ya jangan gampang buat keputusan terus jangan gampang ngelepasin sih kalau aku. Jadi kalau masih bisa diperbaiki kenapa gak kalau aku. Semuanya kembali ke kitanya lagi sih masing-masing. Mau dipertahankan atau tidak ya. Dia baik-baik banget penyayang sama perempuan. Nanti mau di transfer berapa tuh? Bentar ya. Ya tapi kalau aku yang lihat Atala dia emang penyayang-penyayang terus baik. Aku sukanya karena dia penyayang aja sih. Terus aku kan bukan tipe yang mau selalu diromantisin sama laki-laki ya. Setelah agak gak terlalu gimana gitu kurang feel gitu sama laki-laki yang terlalu romantis. Ya tapi enak sama Atala. Maksudnya kayak. Bisa jadi temen juga. Bisa jadi temen, sahabat, pecar gitu-gitu. Jadi kayak kita tetap humoris. Tapi kalau emang ada waktu dimana emang harus romantis, romantis. Diner sih. Tapi sebenarnya dinner kita tuh dilihatnya ini romantis nih. Tapi sebenarnya tuh gak gak romantis. Jadi kayak dua temen aja gitu. Dua temen ngobrol gitu. Kita kayak yang orang kan biasa kalau dinner. Kalau misalnya lagi anniversary nih dinner. Pasti dikasihnya yang kayak khusus untuk mereka nih. Mereka doang ada kado apa. Kalau kita tuh bener-bener enggak. Kita tuh sama halnya kayak. Yaudah kita makan biasa aja di restoran. Cuma kayak ngobrol ketawa-ketawa. Kayak gitu-gitu aja sih. Paling anniversary pertama dikasih kalung. Tapi gak tau udah dibuang kayaknya sih. Eh, apaan sih dikompor. Enggak. Aku kan suka ganti-ganti kan. Misalnya kayak. Ganti-ganti pacar juga maksudnya. Astaga, gala sih. Bukannya kamu. Tuh kan? Eh, enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Menaklukannya ya sebenarnya sih susah-susah gampang ya. Aisyah soalnya yang aku tau sih dia susah. Gampang deket sama cowok kan. Susah gampang maksudnya. Iya, susah-susah gampang. Maksudnya buat kamu kayak susah. Tapi buat aku ya lumayan gampang. Jadi berhasil lah ya. Berhasil gitu. Besar kepala gitu. Enggak, enggak besar juga. Maksudnya beruntung juga lah. Aisyah kan susah deket sama cowok. Terus kayak bisa deket sama aku. Dengan waktu yang lumayan cepat ya. PdKT sebulan tuh kayak. Lumayan lah. Terus bisa bertahan sampai sejauh ini. Sebenarnya aku gak ekspek gitu sih. Iya, karena kita tuh. Ekspektasi oke. Oh, ini pacaran main-main. Maksudnya kayak. Jadi kepala aja bilang main-main. Enggak, maksudnya mungkin. Yang belum kejenjang seserius itu gitu loh. Akhirnya kayak, oh Aisyah masih kecil ya. Pasti gak mikir sampai kesanang. Jadi pemikirannya emang lebih dewasa dibanding aku. Ya udah lumayan deket sih. Udah 2 tahun kenal sama mamaku juga. Kita sering liburan bareng. Jadi kalau mau dibilang deket ya udah lumayan deket. Udah nyaman lah saat-saat. Punya pacar pun kalau kakak-kakaknya udah semester 4, semester 5 ya Amelnya. Iya. Ini baru semester 2 loh. Dan apa namanya. Ya masih kuliah dulu aja gak sih. Mungkin maksudnya kakak-kakaknya Amel juga umurnya udah pada 26, 25. Belum pada nikah juga kan. Tau juga mungkin sekarang orang Indonesia udah pada. Ya mungkin ada beberapa orang yang masih mikir. Waduh gue pengen nikah muda-nikah muda. Tapi menurut Amel sih yaudah lah nanti aja. Nanti pasti ada uangnya. Bagaimana sih? Kalau menikah nikah. Benar pacarnya gak punya. Menikah nikah warna dulu. Apa? Ah gak tau. Maksudnya kan kita semua nganggap sebagai temen gitu. Mau niatnya apa. Saya juga gak tau. Tapi semuanya sekarang jadi temen. Bapak sih. Gak maksudnya dua-duanya tuh sebenernya santai. Tapi I look up to my brother and sister. Maksudnya tanpa perlu apa ya nanya-nanya segala macem. Yaudah udah ada contohnya kan. Kakak Amel satu cowok satu cewek. Jadi yaudah ikutin jalannya mereka aja. Selalu maksudnya akan hal apapun mau curhat tentang cowok. Tentang pelajaran. Namanya tuh biasanya curhat ke kakak Amel yang cewek. Kalau gak langsung aja ke ibu gitu. Oh iya, jadi malam dia curhat ke kakaknya, besok pagi kakaknya bilang ke saya, lusa atau siangnya saya langsung bilang, Mel, iya Mel, gini-gini. Jadi tetap ada siklut, cuman tetap sampai ke saya sih. Masalah anak-anak semua pasti ke saya, saling menyampaikan itu dibatasi. Tapi mungkin kita satu diajarkan, dua diingatkan, terus ya itu, dibinding aja, dibatasi jangan. Terpacar ya gapapa, kan terpacaran doang, iya bener, maksudnya gak ada guys, gimana? Tapi tipe-tipe Eman sih gimana Mel? Aduh tuh kan, dari kemarin juga ditanya, emang tipe cowok gimana, guys aku gak milih-milih aja, gak ada yang mau. Engga sih, yang pasti at least baik, terus juga sayang sama orang tua, kenapa? Gak ada kok gak ada tipe-tipe segala macar, kan yang diatur sama Allah, sama siapapun juga kan dia. Masa lu kasih saran juga gak kamu untuk nyari masalahnya? Yang pasti, Saiman mengunduh tanggung jawab. Karena kan masa depan itu masih panjang, jadi yang mungkin harus memikirkan ke masa depannya, bukan masa senang-senang atau masa jatuh cinta. Ntar saya gatel mengomentarin yang ini dulu, Amel Karla ini kayaknya bukan gak ada yang mau ya, tetapi adalah ya high standard. Iya gak sih Amel? Gak juga ya, bener juga sih ya. Sekolah dulu kelarin, baru nanti mikirin pacaran. Nah kalau kita bicara tentang calon ibu mertua, aduh paling senang ya. Kalau punya hubungan baik dengan calon ibu mertua, apalagi calon ibu mertuanya baik kayak Fena Melinda, udah gitu cantik pula. Mudah-mudahan langgang aja ya, ditunggu kabar baiknya. Masih banyak lagi di eCelebrity, jadi tetep disini. Sampai jumpa di video selanjutnya.